Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alazi linikmatil iman wal islam Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anam Sayyidina Muhammadin Miptahi Zulam Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi Wassalim tasliman Bersyukur hanya kepada Allah Zala Zalaluh Pemilik nikmat sumber daripada kebahagiaan Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam InsyaAllah kita menafatkan safa'atul uzma Di dunia wal akhirah Alhamdulillah Berjumpa kembali dalam Channel FATV Indonesia Acara cahaya ilmu Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah Alhamdulillah Setelah kita menyelesaikan kewajiban Beribadah sebulan penuh Yaitu Ramadan Puasa secara wajib Menurut syariat islam Dan kita Sekarang masuk kepada bulan fitrah Sawal insyaAllah Kita semua ada dalam Lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Zala Zalalu Tema kali ini adalah Amanat Ramadan Amanat bulan yang suci Bulan dan penuh Dengan rahmat Allah Dan juga Bulan dan penuh barokah Tentunya Pak insyaAllah kita tergolong Manusia yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amanat Ramadan Setelah berlalu Amanat yang mulia Di bulan-bulan yang Sesudahnya Ramadan Adalah kita selalu harus menjaga Diri pribadi kita Dari berbuat dosa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pak insyaAllah Sedikit kita akan bahas Pada kesempatan Hari ini Yang insyaAllah Penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimna syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Khatamallahu ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala absyarihim Gishawatu walahum azabun azim Jangan sampai Hati kita terbelenggu oleh nafsu Sehingga hidayah Tidak kita dapatkan Taufik sulit kita dapatkan juga Na'udzubillah Suma na'udzubillah Tentunya Bagi kita Hamba-hamba Allah Yang penuh dengan Berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Hati ini terbelenggu Dengan nafsu Sehingga Kita dapat Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Zala zalalu Tidak mendapatkan hidayah Tidak mendapatkan Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pak insyaAllah Pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana caranya Hati kita Tidak terbelenggu Oleh nafsu Sebagaimana Allah Berfirman Khatamallahu ala Kulubihim Wa ala Sam'ihim Wa ala Abasyarihim Saya mohon Lihat Tafsirnya Koreksi ayatnya InsyaAllah Mendapatkan rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Buka Al-Quran Surat apa Ayat keberapa InsyaAllah Kalau kita mau Akan mendapatkan Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Orang yang selalu Menjaga dirinya Dari apa Dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga dirinya Dari nafsu Yang membelenggu hatinya InsyaAllah termasuk orang yang beriman Imannya yang kuat Di masa-masa yang akan datang Ramadan mengajarkan kita Untuk bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ramadan mengajarkan kita Untuk bersabar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari setiap Apa Musibah Malapetaka Bencana Yang terjadi Duri kita Atau keluarga kita Ramadan mengajarkan kita Sebagai manusia Yang harus selalu bersabar Dan Ramadan Intinya beramanah Kepada kita Harus menjadi orang-orang yang bertakwa Di setiap menit Setiap jam Atau setiap hari Minggu dan bulan Marilah Kita selalu Jaga diri kita Termasuk orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Satu konsep Bagaimana Kita Manusia Yang Terhindar Daripada Belenggu Hawa nafsu Yang selalu Menjerumuskan kita Kepada berbuat dosa Yang selalu Menjerumuskan kita Terkubur dalam Satu jurang Kemaksiatan Yang pertama Khususnya Kita harus selalu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sambutlah Kumanang azan Untuk kita selalu Melaksanakan Ibadah sholat Insya Allah Dengan kita Melaksanakan Ibadah sholat Maka hati kita Tidak akan terbelenggu Oleh nafsu durjana Ibadah sholat Setiap hari Kita lakukan 25 menit Kalau Umpamanya Satu kali Kita melaksanakan Ibadah sholat Ini Sholat subuh Umpamanya Dua rokaat Dengan waktu Lima menit Lima kali Kita melaksanakan Ibadah sholat Subuh Zohor Asar Maghrib Ishak Dan kembali Kepada subuh lagi 25 menit Kita melaksanakan Ibadah Kepada Allah Dengan wajib Dengan sunahnya Kita melakukan Ibadah-ibadah Kemulai Sesudahnya Ramadan Subhanallah Intinya Pengendalian diri Yang utama Kita harus Lakukan Ketika kita Keluar dari Bulan suci Ramadan Karena Ramadan Adalah Satu momentum Penting Untuk membentuk Manusia Di bulan-bulan lain Lebih bertakwa Kepada Allah Karena kita Sangat takut Apa yang kita Ketakutkan Murkanya Allah Subhanahu ta'ala Bagi orang yang Beriman Selalu Menambah Keimanannya Bagaimana caranya Tentunya Kita melaksanakan Ibadah Wazib Khususia Ibadah yang Dipardukan Orang Allah Subhanahu ta'ala Dan kita Selalu Bersilaturahmi Kepada orang-orang Yang termasuk Orang alim Dan kita Masuk Kedalam kategori InsyaAllah Orang yang Cinta ilmu Selalu hadir Di majlis Ta'lim Dan kita Harus selalu Mengumandangkan Ayat suci Al-Quran Di rumah kita Kalau tidak Mampu Belajarlah Sebelum waktu Terlambat Sebelum meninggal dunia Atau azal Menjemput kita Yang pertama Konsepnya Solat lima Waktu kita Kerjakan Ayo kita Bersikir Kepada Allah Subhanahu ta'ala Baca Al-Quran Di rumah Dan Jangan lupa Kita selalu Melakukan Yang dinamakan Kebaikan Infak dan Sodakoh Mudah-mudahan Ramadan Dan Ramadan Berlalu dari kita Tetapi Amanahnya Kita selalu Lakukan Apa yang amanah Ramadan Lakukan kebaikan Supaya kita Menjadi orang yang Bertakwa Jangan termasuk Orang yang berdosa Di bulan-bulan Yang akan datang Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Bermanfaat Tentunya Kita ingin tergolong Manusia Al-Ladzina Yaitu Amanu Subhanallah Orang-orang yang Beriman Maka orang yang Beriman Harus dia Melakukan Ketakwaan Al-imanu Uryanun Walibasu Taqwa Iman adalah Satu Kepercayaan Yang harus kita Isi Dengan ketakwaan Kepada Allah Subhanallah Dengan iman Diisi dengan Taqwa Insyaallah Kita akan Mendapatkan Taufik dan Hidayah Dan insyaallah Anugrah Kebahagiaan Dunia dan Ehrat Teman-teman FAT TV Dimana saja Berada Kali ini Pertama FAT TV Indonesia Di bulan Sawal ini Video pertama Semoga Bermanfaat Tingkatkan Taqwa Kepada Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang selalu Menjaga Diri kita Dari Maksiat Berdosa Kepada Allah Subhanallah Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kekorangan Wassikum Wa nafsi Bitaqallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai